Masih dengan channel Atenisi teman-teman Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman Cara memperbaiki freezer yang mati hidup Freezer ini belum sempat beku Sudah mati teman-teman ya Dan akan segera saya cek Biasanya kasus seperti ini Banyak penyebab teman-teman Yang pertama Setelan termostat terlalu rendah Yang kedua Overload Atau PTC Relay Yang ketiga terjadi kebuntuan sirkulasi preon Cara memeriksanya teman-teman ya Jika freezer ini mati belum pada waktunya Atau belum sempat membekukan es Dan mati dalam jangka yang sangat lama Bisa 2 jam 3 jam Maka itu sudah tentu kerusakan Pertama kita cek dulu pada kabel-kabel kelistrikan Yang kedua cek Overload atau PTC Relay PTC Relay Setengah mati setengah hidup Bisa menjadi penyebab Terjadi seperti itu ya Jika pada overload terjadi seperti itu Kita rabah pada kompresor Apabila Overload memutus arus Kita rabah pada kompresor Apabila kompresor panas Berarti permasalahan ada pada kompresor Tapi Jika overload memutus arus Kita rabah pada kompresor Kompresor dalam keadaan panas yang normal Maka kerusakan bukan pada kompresor Tapi kerusakan ada pada overload Bisa jadi overloadnya terlalu sensitif Untuk freezer ini Sudah saya hidupkan sehari semalam teman-teman Menurut analisa saya Permasalahannya ada pada kompresor Karena Overload memutus arus Saya rabah pada kompresor ini Sangat panas Bisa jadi kompresor ini Olinya kurang Bahkan bisa jadi olinya kering Akan saya bongkar dulu olinya teman-teman ya Kompresornya akan saya bongkar dulu 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 Kompresornya akan saya bongkar Kompresornya akan saya bongkar dulu tumpah lewat sini ya tapi kalau lewat sini memang jalurnya sewaktu dinyalakan oli tersedot setelah dihisap dan tidak akan keluar oli dari kipat tekan ini ya Sekarang kita cek teman-teman kompresor ini kita cek olinya selamat menikmati ternyata kurang oli teman-teman jadi itulah teman-teman ya penyebab kenapa freezer ini tidak mampu untuk membekukan es penyebabnya pada kompresor ini teman-teman ya kompresor ini sudah kekurangan oli dan olinya pun sudah sangat kotor sudah hitam ya kompresor ini akan saya kuras sampai bersih teman-teman dan akan saya ganti dengan oli yang baru saya pakai alat ukur teman-teman ini ya seperti ini ya untuk kompresor seperti ini isilah 250 ml olinya ya mengganti oli kompresor teman-teman harus disesuaikan dengan preonnya teman-teman karena ini kompresornya R134 maka gantilah dengan oli yang R134 ukurannya 250 ml teman-teman ya ini batas jempol saya ini teman-teman ya jadi itulah teman-teman ya penyebab freezer ini tidak mampu untuk membekukan es semoga video ini bermanfaat untuk kita semua jika teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar insya Allah akan saya jawab teman-teman ya terima kasih